Halo semua, di video kali ini gue bakal menjelaskan panduan untuk Yanfei, dan Yanfei sekarang lagi muncul di banner Ganyu dan juga Zhongli di update 2.4, jadi ini adalah momen yang tepat bagi gue untuk keluarin panduan untuk Yanfei, dan ya disini gue bakal berusaha untuk memberikan informasi yang lengkap terkait si Yanfei ini. Oke jadi kalau kalian baru disini pastikan kalian udah subscribe, karena disini gue bikin banyak tips terkait Genshin Impact dan juga panduan karakter. Join Discord juga kalau kalian nyari temen main bareng di Genshin, atau kalian punya pertanyaan yang lebih lanjut. Linknya ada di deskripsi, dan ya langsung aja kita ke panduannya. Oke yang pertama seperti biasa, gue akan bahas dari talent dan juga pasifnya terlebih dahulu. Disini untuk pasif yang pertama, disini kalau kita pake Yanfei di party kita, disini Yanfei bakal nunjukin lokasi-lokasi sumber daya spesial yang ada di Liyue, jadi ya ini bisa membantu kalian buat farming ketika lagi muter-muter di Liyue. Ya ini tambahin cukup bagus, kalau kalian lagi farming resource yang ada di Liyue. Nah sebelum bahas pasif yang lainnya, disini gue mau masuk ke normal technya terlebih dahulu, karena disini normal technya itu bakal berhubungan dengan kedua pasif yang ini. Nah untuk normal tech Yanfei disini, disini Yanfei bakal nyerang 3 kali, dan setiap serangan dari normal technya ini, si Yanfei ini akan mendapatkan yang namanya seal ini, dan seal ini tuh bisa kalian lihat di belakang badannya si Yanfei. Jumlah maksimal seal yang bisa kalian dapatkan itu adalah 3, namun ketika kalian sudah nyampe constellation ke-6nya, kalian bisa dapet 4 seal. Nah fungsi si sealnya tuh apa? Jadi fungsinya itu yang disini. Jadi kalau kita misalkan ada seal ya, disini penggunaan stamina untuk char-stacknya itu bakal berkurang, dan ya tentu ini sangat berguna bagi Yanfei, karena kita bakal sering char-stack juga dalam mainnya Yanfei nanti. Dan secara statistik dasarnya, disini stamina cost char-stacknya Yanfei tuh cukup tinggi yaitu 50, jadi ya kita pastikan dulu kita punya 3 seal tersebut, agar kita mendapatkan totalnya tuh jadi 45% pengurangan, dan konsumsi stamina-nya itu hanya menjadi sekitar 25-30. Dan tentu itu sangat berpengaruh terhadap cara main Yanfei kita nanti. Ya gue bakal bahas lebih lanjut terkait cara mainnya Yanfei di sesi yang lain, dan juga terkait kombonya. Oke jadi untuk normal attacknya seperti itu, pokoknya disini Yanfei bakal nyerang 3 kali, dan setiap serangannya itu bakal mendapatkan si sealnya ini. Nah sekarang kita masuk ke pasif yang ini dulu, yang proviso. Jadi setiap kita tadi pake sealsnya itu, yang mana sealsnya kan bakal kepake kalau kita akan char-stack ke Yanfei-nya. Disini setiap sealnya itu bakal meningkatkan pyro damage bonus dari Yanfei sebanyak 5%. Dan tadi kita bisa mendapatkan maksimal itu 3 seal, jadi secara total kita bisa mendapatkan 15% pyro damage bonus. Dan tentu ini adalah tambahan yang bagus untuk si Yanfei-nya, karena tentu bakal meningkatkan damage-nya si Yanfei. Lalu untuk pasif yang terakhir, yang blazing eye ini, setiap char-stack ke Yanfei, kalau kita menghasilkan damage yang crit, disini Yanfei itu akan menghasilkan damage tambahan ke musuhnya, berupa damage pyro ke musuhnya, yang damage-nya itu adalah 80% dari attack-nya. Dan damage-nya ini diperhitungkan sebagai char-stack. Dan ya tentu ini jadi tambahan yang bagus juga buat si Yanfei-nya, karena bakal meningkatkan damage-nya si Yanfei. Namun sebenarnya, pasif ini agak menjadi masalah juga ketika kita lagi main elemental reaction di Yanfei. Karena Yanfei ini bakal ngasih aura pyro kebanyakan ke musuhnya, jadi kita bakal lebih jarang untuk menghasilkan damage yang vaporize. Kita masuk ke elemental skill-nya, yaitu yang ini. Ya disini elemental skill-nya itu sebenarnya simple banget, pokoknya dia bakal menghasilkan damage pyro secara area. Dan setelah kita memakai skill-nya ini, kita bakal dapet si scarlet seal-nya lagi, dan jumlah itu maksimal. Jumlah maksimal itu ya berarti 3, dan kalau kalian punya constellation ke-6-nya, kalian bisa dapet 4 seal. Jadi ya biasanya, setelah kita memakai elemental skill-nya, karena jumlah seals kita itu udah maksimal, jadi kita bisa langsung char-stack lagi. Untuk damage-nya ini cukup lumayan juga. Di talent level 9 itu scaling-nya 288% dengan cooldown-nya 9 detik. Lalu kita masuk ke elemental burst-nya. Di sini Yanfei juga akan menghasilkan damage pyro secara area untuk di sekitar Yanfei-nya. Dan sama seperti elemental skill-nya, di sini setelah kita menggunakan elemental burst-nya, kita juga bakal dapet scarlet seal-nya, dan jumlahnya itu yang maksimal. Selain mendapatkan seal-nya maksimal, di sini kita juga akan mendapatkan efek brilliance ini, yang mana akan meningkatkan damage dari char-stack kita, dan seiring waktu kita juga bakal dapet si scarlet seal-nya. Nah kita bakal dapet scarlet seal-nya itu setiap 1 detik, dan ya tentu itu waktu yang sangat sebentar, jadi ya kita bakal cepet banget dapet si scarlet seal-nya. Selain itu, peningkatan char-stack damage bonus-nya di talent level 9 itu sebanyak 52%, dan tentu itu cukup tinggi juga. Untuk skill damage-nya ini adalah damage ketika kita pakai elemental burst-nya, dan durasi dari elemental burst-nya itu adalah 15 detik, dengan cooldown-nya hanya 20 detik. Jadi ya ini sebenarnya cooldown-nya itu hanya 5 detik. Nah di sini energy cost-nya itu sebanyak 80%, sebenarnya itu cukup tinggi juga, ya jadi Yanfei di sini sebaiknya juga memperhatikan statistik energy recharge. Nah untuk prioritas leveling talent-nya ini, di sini sudah cukup jelas juga, yang pertama pasti kita naikin normal tech-nya terlebih dahulu, lalu naikin elemental burst-nya, dan prioritas terakhirnya adalah elemental skill-nya. Selanjutnya kita masuk ke constellation-nya Yanfei. Untuk constellation-nya Yanfei ini, sebagai karakter hyper carry, sebenarnya yang paling utama itu adalah constellation pertamanya, karena di sini constellation pertamanya itu, Scarlet Seal dari si Yanfei itu, dengan constellation pertama ini, pengurangan stamina cost dari charge attack-nya itu akan bertambah 10% untuk setiap seal-nya. Jadi ya tadi kan setiap seal itu kan 15%, dan dengan constellation pertamanya ini, pengurangan stamina cost per Scarlet Seal-nya ini bakal jadi 25%. Dan ya itu tentu sangat signifikan untuk si Yanfei-nya sendiri. Untuk constellation keduanya, di sini charge attack-nya Yanfei itu bakal dapat 20% crit rate tambahan untuk musuh yang nyawanya itu di bawah 50%. Dan ya, dengan peningkatan crit rate dari charge attack-nya ini, tentu si Yanfei ini bakal lebih mudah untuk mengaktifkan pasifnya yang ini. Dimana ya, kalau charge attack-nya Yanfei itu masukkan damage yang crit, si Yanfei ini bakal masukkan damage pyro tambahan. Untuk constellation ketiga dan constellation kelimanya itu seperti biasa, yang mana ningkatin level talent skill dan juga level talent elemental burst-nya sebanyak 3 level. Lalu untuk constellation keempatnya, di sini setiap kita memakai elemental burst-nya si Yanfei, si Yanfei-nya ini bakal mendapatkan shield, yang ketebalannya itu adalah 45% dari nyawanya Yanfei. Dan durasi shield-nya ini berlangsung juga selama durasi elemental burst-nya, yaitu selama 15 detik. Dan ya, tentu constellation keempat ini menjadi tambahan yang bagus buat Yanfei, karena mainnya itu bakal lebih aman ketika kita lagi charge attack-nya. Lalu untuk constellation ke-6-nya ini cukup simple juga, yang mana jumlah Scarlet Seal yang bisa kita punya itu menjadi 4, yang tadinya adalah 3. Yang mana artinya, kalau kita punya constellation ke-6-nya Yanfei ini, setiap charge attack-nya dari Yanfei, kalau kita punya 4 Scarlet Seal, charge attack kita nggak bakal pakai stamina sama sekali. Karena ya, setiap shield itu bakal mengurangi 25%, dan karena ada 4 shield, jadinya pengurangan shield saya itu menjadi 100%. Ya, jadi sebenarnya di sini setiap constellation-nya Yanfei itu sangat bagus, yang mana paling utama yang bisa diincir itu adalah constellation pertamanya, dan tentu bisa lanjut terus sampai constellation ke-6-nya, karena ya, setiap constellation-nya ini sangat bagus untuk si Yanfei. Untuk constellation ke-4-nya pun juga sangat bagus, karena ya, shield-nya ini sangat tebal dan bisa dikasih ke karakter yang lain. Namun nanti nggak terlalu gue bahas, karena ya, di sini gue lebih bahas terkait build Yanfei yang hyper carry. Oke, selanjutnya kita masuk ke pilihan senjata dari Yanfei. Nah, untuk pilihan senjata Yanfei ini cukup banyak, karena ya, senjata katalis ini banyak banget yang senjatanya itu offensive, dan di sini Yanfei memiliki berbagai banyak pilihan, dan tentu juga ada opsi free-to-play-nya. Nah, untuk opsi bintang 5-nya, di sini ada 3 opsi utama, yang paling utama itu adalah si Lost Player ini, karena ya, dia punya base attack yang cukup tinggi dan juga ngasih crit rate, dan dari pasif-nya ini, bisa meningkatkan damage dari si Yanfei, sehingga membuat Lost Player ini menjadi senjata terbaiknya dari si Yanfei. Untuk opsi bintang 5 lainnya, seperti Skyward Atlas, dan juga Memory of Dust, juga tentu bisa dikasih oleh Yanfei, kalau misalkan senjata tersebut nganggur di akun kalian. Untuk opsi senjata bintang 4 yang terbaik itu adalah The Widget, karena di sini Widget itu memiliki pasif yang sangat bagus, walaupun sebenarnya di sini pasif-nya itu nggak konsisten, karena ya, di sini pasif-nya itu ada 3 kemungkinan. Ada kemungkinan kita dapet attack, ada kemungkinan kita dapet elemental damage, atau ada kemungkinan kita dapet elemental mastery. Namun sebenarnya, 3-3-nya ini sangat bagus buat si Yanfei, karena ya, sudah pasti bakal meningkatkan damage dari si Yanfei. Dan ya tentu karena senjata ini ngasih crit damage, jadi buat artifact kalian, kalian bisa lebih fokus untuk mendapatkan crit rate-nya. Opsi lainnya sebenarnya kalian juga bisa pakai senjata Black Cliff, yang bisa kalian beli di toko Paimon, namun sebenarnya di sini nggak terlalu gue sarankan, karena senjata Black Cliff itu ada opsi yang lebih baik untuk diambil dibandingkan senjata Katalis-nya. Kalian tentu juga bisa pakai senjata Battle Pass, karena ya di sini pasif-nya itu juga nyambung dengan cara mainnya si Yanfei. Nah, untuk opsi free-to-play-nya, di sini tentu si Yanfei itu bisa pakai Mapa Mare, yang bisa kalian bikin di Blacksmith. Di sini Mapa Mare itu ngasih elemental mastery, dan tentu sangat kepake buat si Yanfei-nya, karena dalam komposisi timnya nanti, si Yanfei ini bakal banyak menghasilkan damage yang dari elemental reaction. Dan ya, karena itu tentu bakal butuh statistics elemental mastery. Jadi ya, tentu Mapa Mare ini menjadi salah satu opsi senjata free-to-play yang bagus untuk si Yanfei. Opsi free-to-play lainnya adalah Dodoku Tales, ya ini senjata gratis waktu di event 1.6, ya jadi kok kalian sempat berpartisipasi di event tersebut, senjata ini tentu juga bisa dipakai oleh si Yanfei. Opsi senjata bintang 4 lainnya itu adalah Sacrificial Fragment, yang mana juga ngasih elemental mastery, dan melalui pasifnya ini, kita bisa pakai elemental skillnya sebanyak 2 kali, dan tentu bakal meningkatkan damage-nya si Yanfei. Opsi bintang 4 yang terakhir adalah yang ini, yang Eye of Perception ini, dan yang ini juga menjadi salah satu opsi juga, namun damage-nya masih kalah dengan senjata-senjata yang sebelumnya gue sebutkan. Oke, selanjutnya mari kita bahas artifact set dari si Yanfei. Nah, untuk artifact setnya Yanfei ini, dia ada beberapa pilihan, yang mana sebenarnya semua pilihannya ini, persentase damage itu nggak terlalu beda jauh, jadi ya kalian bisa pakai mana aja yang kira-kira kalian punya di akun kalian. Untuk opsi terbaiknya bagi Yanfei ini tentu adalah Crimson with Offlame, di mana dari 4 piece setnya ini, akan meningkatkan damage dari Vaporize kita, atau juga dari Overload kita kalau nanti kita main tim yang Overload, dan yang 4 Crimson ini menjadi artifact set terbaik dari si Yanfei. Opsi 4 piece lainnya itu adalah Wanderous Troop, nah disini dari 2 piece itu ngasih elemental mastery, yang mana cukup dibutuhkan juga oleh karakter Pyro seperti si Yanfei ini, dan dari 4 piece setnya ini, bakal meningkatkan damage charge attack kita sebanyak 35%, itu tentu peningkatannya sangat signifikan, dan karena si Yanfei ini bakal sering main charge attack, jadi tentu ini sangat nyambung sama si Yanfei. Opsi bintang 4 lainnya itu sebenarnya adalah si Menawa, karena ya si Menawa itu bakal meningkatkan damage dari normal dan juga charge attack kita. Nah tapi disini sebenarnya nggak terlalu gue sarankan, karena ya untuk mengaktifkan 4 set dari si Menawa ini, setiap kita pakai elemental skillnya, kita bakal kehilangan 15 energy, dan ini sebenarnya nggak bagus buat si Yanfei-nya, karena kita juga butuh elemental bersasih Yanfei untuk meningkatkan damage-nya dari si Yanfei. Jadi ya sebenarnya 4 si Menawa ini bisa, cuma nggak gue sarankan. Opsi 4 piece lainnya itu adalah si 4 piece dari retracing bow light ini. Karena ya dari 4 piece set-nya ini, ketika si Yanfei-nya itu lagi pakai shield, kita bakal mendapatkan tambahan 40% untuk damage dari normal attack dan juga charge attack kita. Nah disini sebenarnya nggak gue sarankan juga untuk mengejar 4 piece dari retracing bow light ini, karena ya buat aktifinnya ini agak sulit juga, karena ya kita butuh shield, jadi optimal itu kita main Yanfei itu pakai karakter yang ada shield-nya, atau nggak kita punya C4-nya si Yanfei. Tapi ya gue pribadi nggak menyarankan untuk farming di domain ini demi buat si Yanfei doang. Ya jadi itu adalah opsi 4 piece dari berbagai set yang bisa dipakai oleh Yanfei. Nah untuk opsi 2 piece-nya ini, tentu bisa kombinasi dari berbagai set yang sebelumnya itu udah gue sebutkan, jadi ya kombinasi dari 2 crimson, 2 simenawa, 2 gladiator, dan juga 2 wondrous troop. Ya disini damage-nya juga nggak beda jauh, sama 4 piece set yang sebelumnya sudah gue sebutkan. Oke selanjutnya mari kita bahas statistik artifact yang diinginkan oleh Yanfei. Untuk flower dan feather disini nggak perlu gue bahas, karena ya main stat-nya itu udah pasti sama. Nah untuk sisanya ini sangat simple sebenarnya, yaitu seperti build karakter DPS biasanya, yaitu untuk sense-nya itu bisa attack percent atau nggak elemental mastery, lalu untuk goblet-nya itu pengen pyro damage bonus, dan untuk circlet-nya itu sebaiknya crit damage atau crit rate, sesuai kebutuhan dari karakter kalian. Nah untuk sense-nya ini sebaiknya attack percent atau elemental mastery, disini sebenarnya attack percent itu menjadi prioritas pertama, karena ya sebaiknya elemental mastery-nya itu incernya dari substat-nya aja, cuma kalau misalkan bener-bener nggak ada elemental mastery sama sekali, misalkan dari substat kalian atau nggak dari senjata kalian, kalian bisa pertimbangin buat pake sense yang elemental mastery. Nah untuk prioritas substat-nya ini cukup mudah juga, prioritas pertama pasti adalah crit rate dan juga crit damage, lalu elemental mastery dan attack percent. Untuk rasio crit rate dan crit damage, disini tentu seperti biasa sebaiknya incernya rasio crit rate dan crit damage itu 1 banding 2, dan untuk attack-nya itu incernya setinggi mungkin aja. Oke selanjutnya kita masuk ke komposisi tim dari si Yanfei, nah untuk komposisi timnya Yanfei ini utamanya itu ada 2, yang pertama itu adalah tim Vaporize, yang ada di layar ini, dan juga tim Overlord. Disini gue bahas dari tim Vaporize dulu, ya jadi disini adalah timnya Vaporize, dan disini utamanya itu adalah Bennett dan juga Xingqiu, yang mana melalui elemental bersa Xingqiu ini, si Yanfei itu bakal selalu menghasilkan damage yang Vaporize, dan tentu akan meningkatkan damage-nya. Dan keadiran Bennett disini selain sebagai healer, dia juga akan meningkatkan attack dari partinya, sehingga tentu Yanfei-nya akan menghasilkan damage yang lebih tinggi lagi. Nah untuk satu lagi ini sangat fleksibel, kalian bisa pakai karakter Anemo seperti Sukros atau Kazuha, atau kalian bisa pakai karakter Shield seperti Zhongli, atau kalian juga bisa nambah karakter Sub-DPS seperti Vizel, untuk meningkatkan damage dari tim kalian. Untuk gue pribadi disini lebih sukanya pakai Sukros, karena sebagai karakter Anemo dia bisa bawa 4 piece Fear Descent Venerer, yang mana bisa meningkatkan damage dari tim kita. Selanjutnya untuk tim Overlord, ya disini pertemuan Pyro dan juga Electro akan menghasilkan elemental reaction itu Overlord, dan ini juga menjadi salah satu komposisi tim dari si Yanfei. Untuk komposisi utamanya itu bersama Vizel dan juga Beidou, ya ini bisa disebut sebagai taser-nya Yanfei, karena ya normal attack dan juga charge attack-nya dari Yanfei ini akan mengeluarkan elemental burst dari si Beidou. Dan kehadiran si Vizel-nya ini, selain akan meningkatkan damage kalian sebagai tim, juga bertujuan untuk sebagai baterainya si Beidou. Dan untuk satu lagi ini fleksibel lagi, balik lagi kalian bisa pakai karakter Anemo seperti Jin, yang mana dia bisa bawa Fear Descent Venerer dan juga ngeheal, kalian juga bisa bawa Bennett, atau kalian juga bisa bawa si Xingqiu. Namun ya tentu kalau kalian bawa Xingqiu di sini, timnya itu nggak bakal ada healer, cuma ya kalau kalian bisa ngedose secara efektif, ini menjadi salah satu tim yang cukup bagus juga. Nah disini sebenarnya juga ada tim Yanfei lagi, yaitu adalah tim Mono Pyro, bersama Bennett dan juga Xiangling, dan satu slot lagi ini juga fleksibel bisa siapa aja, bisa karakter shield, atau karakter Anemo, atau karakter sub-deepest seperti Xingqiu dan juga Vizel. Oke sekarang gue mau jelasin kombo dari Yanfei, jadi buat penjelasan kombo dari Yanfei ini akan gue bagi jadi 2 tahap, ya sebenarnya nggak banyak sih, tapi yang pertama gue bakal jelasin dari kombo normal attack lalu charge attack-nya, dan juga kombo ketika kita lagi pake elemental burst dan juga elemental skill-nya. Oke pertama kita ke kombo normal attack dan charge attack-nya terlebih dahulu, ya jadi sebenarnya disini simple, jadi kita pengen jumlah Scarlet Seal itu yang sebanyak mungkin, itu 3 atau 4, cuma walaupun di constellation 6 pun, biasanya gue cuma cukup di Scarlet Seal itu cuma 3 doang, jadi ya disini kita bakal normal attack 3 kali, lalu habis itu charge attack. Jadi ya disini ada musuh, kita normal attack 3 kali, lalu charge attack. Ya ini buat kombo Yanfei secara normalnya, namun biasanya karena normal attack 3 kali ini tuh agak lama animasinya, jadi sebenarnya juga ada yang kombo normal attack-nya tuh cuma 2 kali, jadi 2 kali langsung charge attack. Ya disitu animasinya lebih cepet juga, cuma ya kalau mau maksimalkan si Scarlet Seal-nya itu, sebaiknya kita normal attack-nya 3 kali, lalu baru charge attack. Oke sekarang gue mau jelasin kombo yang sama pake elemental burst dan juga elemental skill-nya, disini sebenarnya simple juga, jadi karena tadi setiap kita pake elemental burst-nya dan juga pake elemental skill-nya itu, kita bakal dapet Scarlet Seal-nya itu jumlahnya maksimal, yaitu dapet 3 atau nggak dapet 4 kalau kalian punya constellation ke-6-nya. Ya jadi disini, habis kita pake elemental burst atau elemental skill-nya, kita bisa langsung charge attack pake Yanfei, dan ya habis itu, kita bisa lanjut kombo si normal attack sama charge attack-nya lagi. Jadi ya disini simple banget, gue contohin ke boss yang ini. Ya jadi disini pertama kita pake elemental burst-nya dulu, lalu kita charge attack, pake skill-nya, charge attack lagi, lalu lanjut. Kita normal attack, lalu charge attack lagi. Ya ini ya, gampang sih jadi sebenarnya pake Yanfei. Nanti kalau ada skill-nya lagi, pake skill-nya, terus charge attack lagi, terus lanjut lagi normal attack. Jadi itu buat kombo si Yanfei. Nah disini ada sedikit detail juga, terkait kombo Yanfei dengan Xingqiu. Jadi ya, emang optimal tuh Yanfei tuh mainnya sama Xingqiu, biar damage-nya tuh selalu vaporize, yang mana artinya itu damage-nya bakal lebih tinggi. Nah disini tapi kalau sama Xingqiu, kombo yang kalian gunakan itu tergantung Xingqiu kalian tuh C berapa. Kalau misalkan Xingqiu kalian C-6, kayak gue sekarang, jadi setiap pake elementor besar Xingqiu, kalian pake kombo yang normal attack 3 kali, lalu charge attack. Disini setiap normal attack kalian, dan juga charge attack kalian tuh bakal selalu vaporize, dan ya, damage si Yanfei-nya bakal lebih maksimal. Nah tapi kalau misalkan Xingqiu kalian tuh gak C-6, disini kalian jadi pake kombo yang normal attack 2 kali, lalu charge attack. Hal ini dikarenakan normal attack ketiganya Yanfei tuh gak bisa vaporize, kalau Xingqiu-nya itu belum C-6. Jadi ya, perbedaan kombonya sebenernya disitu aja, dan ya, dan ya itu buat memaksimalkan damage si Yanfei-nya itu sendiri. Oke, demikian panduan dari gue untuk Yanfei, walaupun sekarang Yanfei tuh lagi gak terlalu meta, cuma menurut gue cara main Yanfei ini seru juga, karena ya, main normal attack, lalu charge attack, dan juga dari elemental skill dan bersa itu, kombo-nya itu seru juga. Jadi ya, Yanfei lah salah satu karakter yang cara mainnya itu seru juga. Oke, demikian panduan untuk Yanfei dari gue, kalau kalian baru disini jangan lupa subscribe, join discord juga, linknya ada di deskripsi, dan ya, sekian dari gue, terima kasih.